Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali guys ya di channelnya wawan teknik ya para kesempatan ini ya guys ya saya ingin berbagi ya guys ya tentang perakitan ya tentang perakitan power kelas AB ya guys ya yang mana power kelas AB ini power turbo ya guys ya power turbo 350watt ya guys ya yang mana PCB nya ini terbuat dari piber ya guys ya dari piber ya guys ya rencananya PCB ini ataupun kit power ini ya rencananya kita pakai untuk menghandle speaker 15 ini ya guys ya main di 4U per channel ya guys ya jadi disini saya ingin berbagi ya guys ya Hai berbagi tentang Hai untuk menaikkan atau menambah tenaga ya guys ya menambah tenaga supaya power kelas AB ini ya supaya tenaganya itu biar lebih joss ya guys ya biar lebih maksimal ya guys ya jadi disini yang harus kita perhatikan ya guys ya dalam segi driver ataupun dalam segi komponen-komponen ya guys ya yang harus kita ganti ya ya Hai para kesempatan ini ya saya disini ingin berbagi ya guys ya tentang pengalaman pengalaman saya di power turbo 350watt ini ya Hai yang mana bertujuan untuk menaikkan ya guys ya menaikkan kapasitas tenaga power turbo 350watt ini ataupun power kelas AB ini supaya tenaganya itu lebih maksimal lebih maksimal lebih joss gitu kan ya pertama ya guys yang harus kita perhatikan ya dalam segi resistor guys ya yang mana resistor ini gak ya guys udah jelas ya disini untuk resistor ya untuk resistor positif ya disini kan udah ketahuan ya disini dia menggunakan setengah watt ya saya setengah watt dengan 180 ohm ya yang mana kita ganti disini menggunakan 33 ohm ya guys ya 33 ohm 2 watt ya yang pertama disini untuk positif dan untuk negatif yang disini ya guys ya untuk 180 ohm setengah watt ya kita ganti menggunakan 220 ohm 2 watt ya guys ya ya disini ya nah dan untuk 22 ohm ini ya guys ya kita ganti menggunakan 22 ohm juga akan tetapi kita rubah ataupun kita taikan daya wattnya menjadi 2 watt ya guys ya yang mana disini menggunakan setengah watt tapi kita ganti menjadi 2 watt ya guys ya dengan ukurannya 22 ohm tapi dengan wattnya kita tinggikan ya atau kita taikan menjadi 2 watt ya seperti guys ya nah untuk disini ya guys ya untuk untuk emitter ini ya rencana kan disini kan untuk driver akan kita ganti menggunakan driver Toshiba ya guys ya ataupun driver sekelas NJW ya mungkin nanti kita akan sambung kembali ya tentang pemasan driver ya disini kita bertujuan untuk berbagi tentang pengubahan resistornya guys ya ataupun resistor komponen yang harus diganti ya pertama 180 kita ganti menjadi 33 ohm 2 watt untuk ini untuk positif dan untuk negatifnya 180 ohm setengah watt kita ganti menjadi 220 ohm 2 watt ya disini yang 22 ohm setengah watt kita ganti menjadi 2 watt dengan ohmnya tetap sama ya guys ya nah seperti itu ya guys ya seperti itu nah disini untuk driver drapernya kita gunakan menggunakan driver sekelas Toshiba ya ataupun sekelas NJW ya guys ya nah nah seperti itu guys ya seperti itu ya untuk transfer pembias ini ya guys ya atau pendukung pendorong disini ya kita ganti juga ya kita tinggikan juga guys ya disini ya seperti itu ya mungkin disini saya akan menerangkan tentang pemasangan komponen-komponen guys ya ya seperti itu lihat ya guys ya dan saksikan ya tentang pemasangan-pemasangan komponen ya guys ya seperti itu guys ya selamat menikmati 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 Donjana disini kita menggunakan driver dengan ukuran besar ya guys ya dengan menggunakan driver ukuran toshiba ya guys seperti ini ya ataupun bisa juga toshiba yang besar ya otomatis disini saya mengganti dudukannya yang tadinya kan kalau bawaannya kan disini ya drivernya kecil ya guys ya drivernya kecil seperti driver ini ya guys ya seperti driver-driver ini ya untuk dudukan disini ya guys ya akan tetapi saya menggantinya menggunakan driver sebesar ini ya guys ya otomatis saya ganti di atas ini ya guys ya saya pasang disini ya karena pada awalnya disini kan untuk dudukan TRP ini ya guys ya akan tetapi dudukan TRP ini saya ganti atau saya pakai untuk dudukan untuk driver ya untuk TRP ini kita pasang di pendingin atau pendingin sting ya guys ya seperti itu ya maka disini untuk emitternya ini ya untuk emitter ini ya kita menggantinya menggunakan 2 watt ya guys ya seperti ini ya karena untuk drivernya ini kita untuk emitter drivernya ini kita menggunakan 2 watt dengan nilai 330 ohm ya ya karena disini kan untuk PCB ataupun untuk label disini kan menggunakan 5 watt itu 0,5 ohm itu karena untuk TRP ini ya tetapi untuk driver disini saya menggunakan 2 watt 330 ohm ya disini masing ya guys ya seperti ini ya pemasangan ya guys ya seperti ini guys ya seperti ini pemasangannya seperti ini ya untuk TRP ini TRP ini kita pasang di pendingin ya atau pendingin ya atau pendingin ya guys ya karena disini untuk TRP ini kita pakai untuk driver ya karena kalau pasang disini kan nggak mungkin ya karena kondisinya kan nggak kecil ya makanya kita pakai di ukuran di atas ini ya karena ukurannya untuk driver besar juga bisa ya karena disini kan untuk TRP ini ya tetapi kita pakai untuk driver ya untuk TRP ini kita pakai di handsting ya guys seperti itu ya seperti itu nah seperti ini ya pemasangnya guys ya seperti ini guys ya terima kasih disini juga sama guys ya nah ini untuk driver emitter untuk positif dan ini driver untuk negatif ya guys ya untuk emitternya kita pakai 2 watt ya karena disini kita untuk driver ya bukan untuk TRP ini ya guys ya ingat ya untuk driver untuk driver ya guys ya kita disini menggunakan 2 watt untuk driver ya emitter yang menggunakan 330 ohm ya untuk TRP ini kita nanti dipasang di pendingin guys ya seperti itu nanti kita akan upload kembali tentang videonya ya untuk pada kesempatan ini kita videokan mengenai pemasangan ataupun perubahan komponen-komponen power kelas AB ini guys ya seperti ini ya seperti ini guys ya seperti ini guys ya seperti ini untuk elko-elko-elko nya disini kita tidak ubah guys ya yang kita ubah disini untuk resistor-resistornya aja guys ya karena disini kita menggunakan driver yang besar ya makanya resistor juga kita ganti ya menggunakan 2 watt ya seperti itu kalau bawaannya kan disini menggunakan setengah watt ya tapi untuk buat saya saya ubah menjadi 2 watt karena drivernya kita tinggikan atau kita naikkan kapasitasnya guys ya kita taikan kapasitasnya si driver ya otomatis untuk emitternya juga kita ubah ya menggunakan 2 watt ya kalau bawaannya kan disini kan menggunakan setengah watt nih tapi untuk perubahan saya disini menggunakan 2 watt ya karena drivernya saya taikan ya atau saya tinggikan kapasitas ya guys ya seperti itu ya untuk elko elko tidak kita ganti guys ya tetap kita mengikuti bawaannya guys ya seperti itu setengah Terima kasih. 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 Hasilnya seperti ini guys ya. Hasilnya seperti ini guys ya. Perubahan komponen ya. Perubahan komponen kelas AB ya. Dengan mengganti resistor ya. Supaya tenaganya itu lebih jos ya. Supaya tenaganya itu lebih jos ya guys ya. Supaya tenaganya itu lebih maksimal ya. Untuk driver-drapernya ya. Nanti kita akan videokan kembali ya. Tentang pemasangan driver ya. Ataupun resistor-transistor ini ya. Nanti kita akan sambung kembali guys ya. Untuk pada video kali ini ya Kita disini menerangkan tentang Perubahan komponen ya Perubahan komponen kelas AB Supaya hasil suaranya itu Lebih jos ya guys ya Lebih nendang ya guys ya Jadi untuk power kelas AB Sejenis power ini ya banyak perubahan ya guys ya Dengan mengganti Komponen-komponen ya supaya hasilnya Lebih jos ya guys ya Nanti kita juga akan kita Upload atau akan kita Video akan kembali ya tentang pemasan driver Ataupun pemasan resistor yang lain guys ya Dan juga pengatasan Ataupun pengecekan DCO ataupun bias ya guys ya Nanti kita akan sambung kembali ya Untuk pada video kali ini ya Kita disini cuma menerangkan pemasan komponen ya Yang kita ganti ya Resistor-resistor yang kita ganti ya Supaya tenaga lebih jos ya guys ya Seperti itu Mungkin cukup sekian guys ya Dan terima kasih ya Jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik ya guys ya Like, comment, dan subscribe ya Sekali lagi ya Dukung channelnya Wawan Teknik ya Dan juga disini Bertujuan ingin berbagi ya guys ya Berbagi tentang Perakitan ataupun Perubahan komponen ya Supaya tenaganya itu lebih jos ya guys ya Disini bertujuan untuk berbagi ya Bukan tujuan untuk menggurui ya Tapi disini berbagi ya Mungkin teman-teman di luar sana ya Lebih paham Lebih mengerti ya Tentang perubahan Tapi disini bertujuan untuk berbagi ya Mungkin barangkali teman-teman di luar sana Bisa menyimak atau bisa melihat video ini ya Bisa menerikan ya Ataupun bisa mencontohkan Seperti ini ya Rangkaiannya Karena disini kita bertujuan untuk berbagi ya Mungkin cukup sekian guys ya Dan terima kasih Jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik Like, comment, dan subscribe ya guys ya Kurang lebihnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wawan Teknik Terima kasih